Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa yang dirahmati Allah Ini sedikit kami menceritakan tentang keadaan di alam kubur Bahwa sesungguhnya makhluk yang bernyawa akan mengalami yang namanya kematian Perlu kita disyukuri bahwa hanya kita yang masih hidup di dunia ini Masih banyak kesempatan untuk selalu ta'at dan ta'ubat Dan selalu menjalankan perintahnya Allah Wabil khusus pemirsa yang dirumah Inilah bentuk rahmatnya Allah Bagi Anda bisa melihat video ini Satu jam, satu menit, satu detik di dunia itu sangat berarti Bagi seorang yang sudah meninggal di alam kubur Hanya untuk bertobat kepada Allah Menjalankan perintahnya Allah Yang utama adalah selalu menjalankan sholat Mari saudaraku semua jangan tinggalkan sholat Jangan berani-berani meninggalkan sholat Bahwa sesungguhnya dosa yang sangat besar Di hadapan Allah adalah Orang yang berani meninggalkan sholat Berzina dengan ibu kandungnya itu dosanya luar biasa Tidak bisa dibandingkan dengan dosa apapun Tapi masih ada dosa yang paling besar Yaitu meninggalkan sholat lima waktu Sampai jumpa